Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejarah, berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Bu Aning. Hari ini Bu Aning akan menjelaskan materi dari kelas 12 yang berjudul tentang peran aktif bangsa Indonesia dalam masa perang dingin. Untuk itu anak-anak yang berada di rumah diharapkan dapat menyimak dengan baik. Perang dingin atau Cold War adalah sebuah kompetisi antara Amerika Serikat bersama sekutunya dengan Uni Soviet bersama sekutunya dalam hal ideologi. Perang dingin ini terjadi tahun 1947 sampai dengan 1991. Perang dingin ini lebih identik dengan perang ideologi. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari kedua negara besar tersebut yaitu untuk mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara dunia. Kemudian yang selanjutnya istilah Cold War itu sendiri dikenalkan oleh Bernard Baruch dan Walter Lippmann. Perang dingin ini dimunculkan untuk menggambarkan ketegangan yang terjadi antara kedua negara besar yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang munculnya perang dingin. Munculnya Amerika Serikat sebagai pemegang peran penting dalam perbaikan ekonomi menjadikan Uni Soviet iri atau ingin juga menjadi pemegang tertinggi di dunia. Ada pun faktor-faktor perang dingin yang melatar belakangi. Yang pertama karena adanya penyebaran ideologi dari kedua negara besar tersebut antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang kedua karena adanya persaingan kekuasaan antara Amerika dengan Uni Soviet. Yang ketiga karena adanya persaingan militer antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Kemudian yang selanjutnya perang dingin ini dimulai setelah berakhirnya perang dunia kedua. Beberapa peristiwa penting dalam perang dingin itu antara lain. Yang pertama terjadinya blokade Berlin. Yang kedua adanya perang Korea. Yang ketiga adanya krisis Kuba. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri khusus perang dingin. Yang pertama munculnya aliansi militer yang biasa kita sebut dengan NATO. NATO ini adalah aliansi dari pihak Amerika Serikat. NATO adalah bentuk pertahanan militer negara-negara liberal di bawah pimpinan Amerika Serikat. Tujuannya untuk apa? Untuk membendung pengaruh komunis agar tidak tersebar pada negara-negara liberal. Kemudian yang kedua pembentukan SEATO. Pembentukan SEATO ini sendiri adalah sebuah kerjasama antara Asia Tenggara, wilayah Asia Tenggara dengan Amerika Serikat. Kemudian yang selanjutnya ada fakta warsawa. Fakta warsawa itu adalah milik dari Uni Soviet. Fakta warsawa dibentuk sebagai bentuk pertahanan dari Uni Soviet agar pengaruh liberal tidak masuk ke dalam negara-negara Uni Soviet dan sekutunya. Kemudian yang selanjutnya pembentukan Kominform. Kominform ini adalah sebuah wadah kerjasama untuk partai komunis di Eropa. Yang selanjutnya ada fakta ANZUS. Fakta ANZUS ini adalah bentuk pertahanan dari Amerika Serikat yang mengajak kerjasama negara Australia dan Selandia Baru. Kemudian yang selanjutnya ada perebutan hegemoni. Perebutan hegemoni itu adalah perebutan kekuasaan. Adanya blok-blok aliansi di antara kedua negara tersebut mengakibatkan adanya sikap saling curiga. Dan perebutan wilayah yang dianggap mereka sebagai wilayah yang strategis. Beberapa perebutan wilayah itu antara lain. Yang pertama ada kawasan Asia Timur. Kawasan Asia Timur ini sendiri dinilai strategis oleh kedua negara pihak. U.S. atau Uni Soviet ini menduduki wilayah Manchuria dan Korea. Kemudian hal itu berdampak terhadap perkembangan kekuasaan U.S. atau Uni Soviet di daratan China. Berdasarkan konferensi Yalta, Korea ini dibagi menjadi dua. Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Utara itu dibawah pimpinan Uni Soviet, Korea Selatan dibawah pimpinan Amerika Serikat. Kemudian yang selanjutnya hal tersebut memunculkan atau memicu perang saudara di semenanjung Korea. Kemudian pada perang Korea, U.S. dibantu oleh China. Kemudian yang kedua, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Amerika Serikat tidak tinggal diam. Pada perang Vietnam ini, Amerika Serikat juga membantu Perancis dalam melawan Uni Soviet yang dibantu oleh China di Vietnam. Kemudian yang ketiga, ada pertentangan ideologi di Amerika Serikat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi di mana? Di Kuba. Kemudian yang selanjutnya, beberapa kawasan yang strategis juga tidak luput dari incaran kedua negara besar tersebut. Lalu materi yang selanjutnya, ada perlombaan teknologi. Nah, di dalam perlombaan teknologi ini ternyata ada pembentukan aliansi. Pembentukan aliansi ini untuk menambah rasa ketidakpercayaan dan kesalahpahaman antara kedua negara tersebut. Sehingga muncullah persaingan teknologi, persenjataan maupun antariksa di antara kedua belah pihak itu. Keadaan ini ditandai dengan perimbangan kesenjataan dari nuklir. Kemudian persaingan teknologi apa saja yang dimunculkan dari kedua negara itu? Yang pertama ada perlombaan nuklir, yang kedua ada perlombaan teknologi antariksa, yang ketiga ada perlombaan teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya yaitu adanya kegiatan spionase. Kegiatan spionase artinya kegiatan mata-mata. Jadi kedua belah pihak ini ternyata mempunyai mata-mata tersendiri. Kegiatan mata-mata ini tercormin dalam berbagai organisasi rahasia yang dibentuk oleh Amerika Serikat ataupun pihak Uni Soviet. Organisasi spionase Uni Soviet itu dinamakan dengan KGB atau Dinas Intelijen Sipil atau Dinas Rahasia Uni Soviet. Sedangkan organisasi AS dinamakan CEI, Dinas Rahasia Amerika Serikat untuk mencari keterangan informasi tentang Uni Soviet. Kemudian yang selanjutnya yaitu upaya meredakan perang dingin. Bagaimana sih upaya PBB dalam meredakan perang dingin? Upaya PBB sendiri telah mengeluarkan sebuah resolusi atau sebuah keputusan yang isinya mengenai seruan kepada negara yang bersangkutan, yang mempunyai nuklir untuk membantu negara yang menjadi korban serangan nuklir. Tidak hanya itu, PBB juga membentuk misi-misi perdamaian yang gunanya untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik. Kemudian anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, yang selanjutnya itu ada akhir perang dingin. Akhir perang dingin telah mengakhiri sistem kekuasaan bipolar ataupun multipolar, lebih mengedepankan persaingan ekonomi daripada persaingan militer. Perbedaan perang dingin selama dua dekade menjadi ketegangan dalam suasana perang dingin. Maka kedua belah pihak berupaya mengatakan pengurangan ketegangan yang disebut dengan program detente. Program detente ini didasari dengan ide pitchfool yang berarti hidup berdampingan secara damai. Kemudian yang kedua, ada periode peradaan ketegangan dapat ditentukan dengan perubahan strategi. Dan taktik nasional ataupun perjanjian formal. Jadi kedua negara yang berkonflik diadakan perjanjian agar konflik itu segera berakhir. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan nuklir dalam perang dingin itu juga dibatasi dengan perjanjian non-proliferasi treaty. Hasil perjanjian ini adalah kesepakatan untuk tidak menjual senjata nuklir atau memberikan informasi persenjataan nuklir kepada pihak yang tidak mengembangkan nuklir. Kemudian yang terakhir, ada dampak dari perang dingin. Dampak dari perang dingin dalam bidang politik itu AS berusaha menjadikan negara berkembang, menjadi negara yang demokrasi. AS juga berusaha mengembangkan sistem kapitalisme di negara-negara berkembang. Kemudian di sisi lain, Uni Soviet yang paham sosialis dan komunis juga sama. Mereka juga mengembangkan sayap komunismnya di negara berkembang. Dampak perang dingin dalam ekonomi yaitu munculnya negara super power, kemudian munculnya pemegang modal. Dampak perang dingin bagi Indonesia, AS atau Amerika Serikat melibatkan diri dalam perjanjian Renville untuk membantu konflik Indo-Belanda. Kemudian yang terakhir, menghadapi sikap kedua negara yang bersekutu, Indonesia bersikap netral sehingga Indonesia menerapkan politik bebas aktif. Oke, sudah selesai. Sebelum Bu Aning tutup, saya mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah menyimak dengan baik. Saya tutup dulu, semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, semua orang bisa membuat sejarah, hanya orang hebat yang bisa menuliskannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.